selamat menikmati menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah di zaman dahulu tidaklah mudah seperti zaman sekarang mereka yang berasal dari Indonesia melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut harus berbulan-bulan menempuh perjalanan mengarungi laut hal demikian juga dialami oleh Datu Surya Sakti Mangku Alam ketika beliau menimba ilmu dan berhaji ke kota Mekah setelah selesai menunaikan ibadah haji dan kemudian beliau kembali ke kampung halaman Datu Surya Sakti Mangku Alam berkata aku menghangkum atau mengandang dalam bahasa banjar anak cucuku tujuh turunan untuk hajinya maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan untuk pergi ke kota Mekah itu sudah mudah nah sejak itulah Datu Surya Sakti Mangku Alam diberi gelar Datu Kandang Haji Alkisah di daerah dataran tinggi Balangan terdapat satu desa yang bernama Desa Baluning yang sekarang berada di kecematan Juai dengan nama Mungkur Uyam dahulu para penduduk setempat menganut kepercayaan agama Hindu Desa Baluning dibangun oleh dua bersaudara dan delapan saudara sepupu yang mana mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing Desa Baluning dibangun dan dibina para Datu yang bijak yang paling terkenal diantara yang lain diantaranya adalah Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Bantar Alam yang mana beliau ini memiliki saudara kandung yaitu Datu Intil mereka berdua dibantu oleh sepupu mereka yang juga adalah orang-orang yang bijak antara lain Datu Limpai Susus Ayamah Geragampak Alam Surya Tadung Wani Satiakarsa Palumbaran Tamiyang dan Datu Marak kehidupan mereka penuh dengan kerkunan dalam hidup bermasyarakat mereka saling tolong-menolong hingga pada suatu masa terjadi perselisihan diantara para Datu itu yang mana Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Datu Kandang Haji dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan dari para Datu lainnya hal ini dikarenakan Datu Kandang Haji masuk agama Islam dan menuntut ilmu ke kota Mekah di masa itu agama Islam masih sedikit pemeluknya apalagi di daerah pedalaman Banjar di bagian utara Diriwayatkan Datu Kandang Haji menuntut ilmu di kota Mekah selama kurang lebih 50 tahun karena pada masa itu untuk menempuh perjalanan menuju Mekah cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama Datu Kandang Haji kembali ke tanah air untuk menyebarkan agama Islam khususnya di daerah pedalaman Banjar di bagian utara Datu Kandang Haji juga membawa benda-benda di antaranya Al-Quran yang ditulis dengan tangan tanah cukmar atau senjata jubah, surban kupiah palung dan piring malawen serta tombak dan terompah Datu Kandang Haji tiba di Kalimantan kemudian ke Balangan setelah itu menuruskan ke desa Paran selanjutnya menuju desa Guntu Karau hingga desa Juai dan desa Bangkal diriwayatkan juga Datu Kandang Haji mencari persamaan tanah yang dibawa beliau dari Mekah untuk disamakan dengan tanah yang ada di Kalimantan lalu ditemukanlah tanah itu di mungkur batu yang sama warna dan baunya setelah Datu Kandang Haji menemukan tanah itu Datu Kandang Haji berkata kepada anak cucunya di Bangkal apabila ajalku telah tiba tolong kuburkan atau makamkan aku di tanah mungkur batu di sekitar mungkur batu konon terdapat pohon kayu penawar seribu yang akar dan kayunya digunakan untuk pengembetan berbagai jenis penyakit semasa hidup beliau Datu Kandang Haji telah membangun tiga masjid diantaranya adalah Masjid Al-Mukuramah di desa Bangkal Masjid Jannatul Ma'wa di desa Buntu Karaw dan Masjid Sirajul Huda di desa Paran dari sumber lain menyatakan bahwa nama Datu Kandang Haji didasarkan pada cerita masyarakat yang menyatakan bahwa desa tersebut dipagari atau dikandangi dengan doa-doa tujuannya untuk mencegah masuknya para penjahat menurut Humaydi berdasarkan pernyataan Profesor Ashiwadi Sukur Datu Kandang Haji mengajarkan agama Islam dan mengajarkan membeca Al-Quran saja hal ini berbeda dengan argumen Profesor Doktor Asmaran atau guru besar ilmu tasawuf Universitas Antarsari justru Datu Kandang Haji mengajarkan ilmu tasawuf amali dan ahlaki Selain itu menurut Humaydi andai kata nanti ada ditemukan artefak situs dan informasi yang terbaru tidak saja masjid dan makam mungkin terdapat artefak dan situs lain berupa bangunan tempat pendidikan maka Datu Kandang Haji bisa diresmikan dan ditasbihkan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua semiformal dan formal di Kalimantan Selatan ya jadi mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini saya selaku pribadi memohon maaf dan ampun andai kata terdapat kesalahan dan hilap di video ini ini tidak terlepas dari minimnya ilmu yang saya miliki sekali lagi mohon ampun dan maaf salah hilapnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati